Pusat Keuangan dan Bisnis Teluk Persia, Dubai, telah lama menjadi titik awal bagi orang-orang kaya. Daya pikat Dubai semakin meningkat dengan penolakan Abu Dhabi untuk memihak baik Barat maupun Moskow. Hal itu membuat orang kaya Rusia pindah ke negara teluk tersebut dan mengamankan kekayaan mereka. Diakini bahwa lebih dari 200 ribu orang Rusia telah meninggalkan negara itu sejak konflik dimulai. Karena aset Rusia disita di seluruh Eropa, penerbangan langsung terus beroperasi dari Moskow ke Dubai. Masuknya orang Rusia ke Dubai telah membawa serta lonjakan permintaan akan properti, mobil sport, dan ruang tambatan di Marina. Makalar Dubai telah melaporkan penjualan properti mewah senilai hingga 20 juta dolar kepada investor Rusia dalam beberapa pekan terakhir. Sejak Februari, permintaan Rusia untuk properti Dubai telah naik 40 persen berdasarkan angka yang dikutip oleh perusahaan real estate Golden Brown Group. Dilansir Bloomberg, dealer mobil di negara teluk Dubai bahkan menyewa penutur bahasa Rusia untuk mengatasi lonjakan permintaan kenderaan mewah. Dubai memang telah lama menjadi tujuan liburan bebas visa yang populer bagi orang Rusia. Bahkan warga Rusia termasuk di antara pengunjung dan pembeli real estate terbesar di Emirat tersebut jauh sebelum konflik Rusia-Ukraina dimulai. Pada tahun 2019, hampir 730 ribu turis Rusia mengunjungi pantai sebelum pandemi. Sekitar 100 ribu penutur bahasa Rusia diperkirakan tinggal di Uni Emirat Arab tersebut. Kehadiran Rusia di Emirat sekarang sulit untuk diabaikan. Seorang penduduk lama Dubai bahkan memberitahu bahwa berbagai pelang tanda termasuk tanda penunjuk arah di dalam pusat pembelanjaan terbesar. Terima kasih telah menonton!